Puskesmas Padang Laweh yang berjumlah 62 orang melakukan vaksinasi. Sebelum dilakukan vaksinasi kepada peserta petugas medis kesehatan dilakukan pemeriksaan suhu dan tensi tubuh. Ruangan vaksinasi dijaga oleh anggota kepolisian setempat untuk yang pertama dilakukan vaksinasi merupakan Kepala Puskesmas Padang Laweh dan kemudian Petugas Kesehatan Puskesmas Padang Laweh. Untuk tujuan ucama mungkin sama Pak dengan Petugasmas yang lain bahwa mudah-mudahan dengan diberikan atau divaksinnya seluruh petugas tentu lebih memaksimalkan lagi tugas-petugas sebagai garda terdepan dalam meredamnya pandemi COVID-19 ini Pak. Melalui vaksinasi atau penyuntikan COVID-19 kepada petugas medis kesehatan mampu mengurangi pasien COVID-19 dan keadaan kembali normal untuk beraktivitas kembali. Demikian tim Lipitan TVRI Sumatera Barat melaporkan.